PERSIJA JAKARTA Dipercaya diri untuk melakoni pertandingan selanjutnya Yah, memang di laga selanjutnya PERSIJA JAKARTA akan melawan PERSIBAANDUNG Yang dimana laga ini sangat ditunggu-tunggu oleh Jakmania dan Boboto Laga tersebut bisa dibilang laga big match Terlihat saat melawan Dewa United Jakmania melakukan beberapa kritikan dan motivasi Agar Macen Kemayoran bermain garang Dan akhirnya semua itu tercapai Tentu kemenangan melawan Dewa United juga menjadi modal Bagi PERSIJA JAKARTA Selain itu ketua Jakmania yang melakukan PESWAR Ya memang PESWAR sering terjadi sebelum pertandingan Selagi itu masih wajar dan tak menyinggung Sarah Maka PESWAR diperbolehkan PESWAR yang dilakukan Jakmania ini adalah Dengan kata tanggal 9 harus diatas PERSIBAANDUNG Yang artinya tanggal 9 PERSIJA JAKARTA harus bisa meraih kemenangan atas PERSIBAANDUNG Tentu tujuan dari perkataan tersebut adalah Agar membuat mental pemain PERSIJA JAKARTA bisa diatas PERSIBAANDUNG Dan bisa meraih poin di kandang PERSIBAANDUNG Tentunya pemain PERSIBAANDUNG seperti Rejaldi Yanusa Mewajarkan PESWAR yang dilakukan Jakmania tersebut Dirinya malah termotivasi dan berjanji Agar PERSIBAANDUNG mendapatkan 3 poin dari PERSIJA JAKARTA PERSIBAANDUNG 5 PerNO! 7